Hewan tidak bisa melihat dunia dengan penuh warna seperti manusia. Ada yang bisa melihat sebagian warna, ada juga yang hanya hitam dan putih atau abu-abu. Contoh yang pertama, anjing. Anjing dianggap buta warna karena tidak bisa melihat warna merah, orange, dan hijau. Anjing dapat membedakan antara warna-warna itu, tetapi warnanya lebih tampak kuning atau biru. Warna yang bisa dilihat anjing adalah kuning, biru, dan ungu. Selanjutnya, ikan paus. Paus melihat dunia dalam nuansa abu-abu karena matanya monokromatik. Mereka dapat membedakan terang dari gelap, tetapi tidak dapat membedakan seperti antara merah dan hijau. Gajah. Gajah bisa melihat mirip dengan manusia buta warna. Mereka dapat melihat warna biru dan kuning, tetapi tidak dapat membedakan antara merah dan hijau. Kemudian, kucing. Sistem penglihatan seekor kucing hanya bisa menangkap warna biru, kuning, dan merah. Untuk mengimbangi kurangnya penglihatan warna mereka, kucing memiliki kemampuan untuk melihat lebih baik dalam kondisi cahaya redup. Selanjutnya, harimau. Harimau ternyata juga memiliki kekurangan, terutama dalam penglihatannya. Harimau hanya memiliki dua reseptor, maka dirinya tidak dapat melihat warna dalam jumlah banyak. Diketahui bahwa mereka tidak dapat membedakan antara warna orange, merah, dan hijau. Kemudian, tupai. Tupai sebenarnya memiliki kemampuan mengenali warna lebih baik daripada kebanyakan binatang. Namun, tupai tidak bisa membedakan antara warna hijau dan merah. Kelinci. Kelinci memiliki kemampuan untuk dapat membedakan antara warna hijau, kuning, serta biru. Namun, mereka kesulitan untuk mengenali warna merah. Kemudian, lebah. Lebah memiliki lima mata dengan kemampuan membedakan warna yang menakjubkan. Jika manusia melihat warna melalui kombinasi antara hijau, merah, dan biru, maka lebah melihatnya sebagai warna biru, ultraviolet, dan hijau. Sekian contoh hewan buta warna. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.